Intro Aksi unjuk rasa kembali digelar di Jalanat Yerusalem pada selasa 2 April 2024 malam. Namun, wasa terlibat mentrop dengan polisi ketika mencoba menerobos kediaman pribadi Perdana Menteri Israel. Unjuk rasa kali ini masih dengan tuntutan yang sama yakni mendesak dilakukan pemilu dan pertukaran sandra dengan hamas. Ini merupakan hari ketiga dari rangkaian protes besar-besaran warga Israel terhadap pemerintah. Awalnya aksi unjuk rasa berlangsung tertib seperti biasanya. Namun, sejumlah pasa tiba-tiba menerobos warikade polisi untuk mencapai kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Alhasil, terjadi penerokan antara pasa dengan aparat kepolisian. Polisi Israel menyebut kejadian ini sebagai kerusuhan yang tidak terkendali. Menurut laporan The Times of Israel, ada 5 pengunjuk rasa yang ditangkap karena melempar obor ke arah polisi. Sementara sejumlah aparat kepolisian dirawat di rumah sakit akibat cendera dan juga loga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!